Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Bursa transfer Liga 1 pada putaran kedua ini akan segera ditutup pada tanggal 30 Januari. Dan saat ini Persija Jakarta baru mendatangkan tiga pemain ke Sekuat Macan Kemayoran, padahal pemain yang pergi lebih dari tiga pemain. Tentunya banyak Jakmania yang masih menantikan kejutan dari manajemen Persija. Kabar terbaru melalui website resmi Persija dan juga PT LIB, bahwa manajemen Persija resmi memasukkan dua nama baru pada putaran kedua ini. Di mana dua pemain Persija Akademi resmi naik level ke tim senior, mereka berdua pun bisa dimainkan oleh Thomas Doll pada putaran kedua ini. Berikut dua nama yang dimasukkan oleh manajemen Persija ke Sekuat Senior Macan Kemayoran pada putaran kedua BRI Liga 1, pemain pertama yaitu Sandi Arta Samosir. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu memang Sandi Arta sempat mengikuti latihan bersama Persija, dan mendapatkan kesempatan bermain di laga uji coba. Ketika itu pelatih Persija Jakarta pun mengungkapkan ketertarikannya kepada Sandi Arta Samosir. Di mana dia memuji kemampuan kaki kiri seorang Sandi Arta, sehingga Thomas Doll menginginkan manajemen untuk memasukkan namanya ke Sekuat Macan Kemayoran di putaran kedua ini. Tentunya Sandi Arta Samosir bisa menjadi opsi bagi Persija Jakarta pada putaran kedua. Selain Sandi Arta, ada juga nama Raihan Hanan. Pemain yang sempat mengemban ilmu di Australia ini, secara resmi namanya dimasukkan oleh manajemen Persija ke Sekuat Persija pada putaran kedua. Mungkin masih sedikit asing nama seorang Raihan Hanan, namun dia merupakan pemain Persija Akademi, dan dia pun sempat bermain ketika Persija menghadapi Conduri di Laga Peresmian Jakarta Internasional Stadium. Tentunya setelah mengemban ilmu dari Australia, Raihan Hanan diharapkan mampu menunjukkan kualitasnya. Sehingga manajemen Persija memutuskan untuk memasukkan dirinya ke Sekuat Macan Kemayoran. Terlebih lagi Thomas Doll selalu bisa membuat pemain muda lebih berkembang lagi. Raihan Hanan diharapkan bisa membuktikan, bahwa dia pantas berada di tim senior Persija. Semoga kedua pemain muda ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Persija di sisa putaran kedua BRI Liga 1.